Halo teman-teman beberapa waktu lalu saya udah sharing seputar cara membersihkan telinga pakai bawang putih dan itu hasilnya nggak kelihatan ya tapi hari ini kita bakal klarifikasi kalau ternyata dulu metodenya salah jadi bukan kayak gitu ataupun kayak gitu tapi cara yang kemarin pakai itu belum lengkap jadi sebetulnya aku udah coba lagi kemarin tepatnya pas telinga yang ini sakit dulu yang ini kan ya eh yang ini yang sama tapi kalau dulu cuma satu kali dan nggak ada hasil tapi kemarin coba lagi dan alhamdulillah bisa ngeluarin kotoran jadi kayak gini men kita pas pakai bawang putih itu kan pas mau tidur nah sekitar sekitar apa ya sekitar jam 8 atau jam 9 malam pokoknya pas mau tidur aja kita masukin kayak kita pakai headset kayak gini masukin ya set nah abis kayak gini kita kan kerasa panas tuh sambil tinggal tidur besoknya kayak ada kayak kayak ada becek-becek gini nah di kayak giniin tuh kayak ada suara di telinga kayak kayak basah gitu kayak ada suara kotoran nah itu nggak langsung keluar kita bisa tunggu besoknya lagi jadi kayak dua kali pemakaian baru hasilnya kelihatan dan itu kita keluarinnya nggak pakai cotton bud ataupun alat-alat pembersih telinga jadi kita sambil mandi mandi kan kayak gini nih bentar nah kayak gini sure nah ini bak sambil di di kayak giniin jadi kayak gini nih set 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 nah jadi pas lubang ini kayak gini seolah di cutik-cutik yang nggak di rojok ini tapi kayak di terlebih kayak di kayak gini nih nah sama kuku kalau ada kukunya jangan panjang-panjang cukup dikit aja kayak gini tinggal di set set dan itu kotornya keluar semua pas waktu itu saya keluarin kotoran sebanyak berapa ya nah segini paling ada nih kayaknya segini ada eh nggak banyak di dikit tapi itu udah udah keluar beneran udah udah apa ya kan udah udah budak banget waktu itu sambil ngomong aja nggak kedengeran diginiin diginiin atau enggak baru kedengeran suara nah habis itu dipakein bawang putih dan semuanya keluar ada kotoran hitamnya juga kalau kata dokter yang hitam-hitam itu sebenarnya kotoran dari pengelupasan kulit telinga dan itu normal harusnya bisa keluar saat kita makan saat kita mengunyah ini dia keluar harusnya gitu tapi itu mungkin lubang telinganya terlalu sulit kayak perasaan wanita sulit dimengerti jadi susah keluarnya dan mungkin dibutuhkan pengenceran melalui cara pakai bawang putih itu Oke jadi sebenarnya cara itu cukup manjur ya intinya poinnya dan mohon maaf di video sebelumnya saya bahas karena saya bahas bilangnya kurang manjur karena ya kurang maksimal juga nyobanya kayak gitu hasilnya jadi nggak kelihatan dan kemarin udah dicoba kedua kalinya dan Alhamdulillah berhasil sekian dulu video kita kali ini bloga sharing ini bermanfaat buat kamu terutama yang punya masalah di telinga selamat menikmati